selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah kita sudah berdoa disini kita akan belajar tema 8 subtema 1 yaitu mengenai perubahan cuaca ya anak-anak disini kita akan belajar tentang perubahan cuaca ya sebelumnya kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu ya matahari terbit dari timur di langit bersih dan ada sedikit awan burung-burung berkicau dengan indah mereka menyambut pagi yang cerah keadaan langit di pagi yang cerah menandakan cuaca cerah cuaca yang cerah dapat berubah menjadi berawan Tuhan menciptakan siang dan malam saat siang matahari bersinar terang udara siang hari terasa panas sebaliknya saat malam matahari terbenam udara malam terasa dingin bagaimanakah udara siang dan malam di tempat kalian disini kalau matahari terbit ya itu pada waktu pagi hari ya anak-anak ya terus cuacanya kalau siang hari cerah ya terus sekarang bagaimana udara ketika pada waktu malam hari biasanya ketika malam hari itu udaranya dingin kalau siang hari biasanya itu udaranya panas nah disitu dilihat di gambar itu kira-kira pada waktu siang hari apa pada waktu malam hari ya anak-anak sesuai dengan gambar itu nah dilihat gambarnya disitu pada waktu siang hari apa malam hari pada waktu siang hari ya anak-anak ya selanjutnya peristiwa peristiwa siang dan malam disini kita akan mengenal tentang peristiwa siang dan malam yuk kita baca bersama-sama terlebih dahulu peristiwa siang dan malam rasti memiliki paman yang tinggal di pinggir kota rasti ingin mengajak anak dan melani pergi ke sana pada hari sabtu sore mereka berangkat rumah paman ada di pegunungan suasana di sana sangat nyaman rasti dan teman-teman akan menginap semalam di sana mereka ingin menikmati udara sejuk di pegunungan bermain di pinggir sawah dan menikmati hangatnya sinar matahari pada malam hari tampak bintang bertaburan di langit mereka sangat senang melihat pemandangan itu mereka sangat senang menginap di rumah paman jadi anak-anak kalau siang hari yang sesuai dengan belia sampaikan tadi cuacanya biasanya cerah atau panas kalau malam hari dingin nah berbeda lagi dengan di pegunungan ya biasanya kalau di pegunungan itu udaranya dingin nah ini namanya rasti itu ke rumah pamannya yang ada di pegunungan jadi kalau di pegunungan itu udaranya dingin ya anak-anak ya selanjutnya kita akan belajar menemukan peristiwa siang hari nah disini bukuru ada gambar menemukan peristiwa siang hari permainan apakah yang pernah kalian lakukan di luar rumah perhatikan pasangan gambar berikut pasangkan gambar cuaca dan permainan yang sesuai disini ada gambar ketika bermain sepak bola nah itu pada waktu siang hari apa malam hari ya anak-anak siang hari disitu terlihat ada matahari mataharinya bersinar terang jadi udaranya panas selanjutnya ada gambar sedang bermain di dalam rumah biasanya kalau bermain di dalam rumah itu cuacanya mendung ataupun hujan ya anak-anak kalau cuacanya mendung atau hujan tidak boleh bermain di luar rumah harus di dalam rumah nah itu contoh perbandingannya ya anak-anak ya kalau siang hari panas atau cuacanya jerap boleh bermain di luar kalau cuacanya mendung atau hujan itu harus bermain di dalam rumah ya baiklah anak-anak kita akan belajar mata pelajaran PKN mengamati simbol Pancasila disini kita akan baca bersama-sama lagi kalian harus berhati-hati agar bisa adil bersikaplah adil kepada teman-teman kalian harus selalu berbuat baik kepada sesama sikap adil sesuai dengan sila kelima Pancasila amatilah simbol sila kelima Pancasila simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan warna putih melambangkan kebenaran ya anak-anak kalian sudah hafal ya Pancasila itu sudah ya terus untuk simbolnya itu juga harus hafal disini bagaimana simbol sila kelima Pancasila harus dihafal dulu mulai Pancasila 1. ketuhanan yang maha isa 2. kemanusiaan yang adil dan beradab 3. persatuan indonesia 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia disini anak-anak bisa melihat untuk Pancasila ada berapa tadi ada 5 ya anak-anak ya ada 5 sebentar anak-anak ya nah disini sudah bulia sampaikan tadi simbolnya ada berapa tadi ada 5 ya sudah semuanya selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang pengukuran panjang kita akan belajar matematika disitu ada gambar layang-layang panjang tali layang-layang Ahmad berapa jengkal dihitung disitu ada 15 jengkal 15 jengkal ya selanjutnya ada gambar lagi layang-layang lagi disitu nanti bisa kalian hitung juga ada berapa disitu ada 11 jengkal ya panjang tali layang-layang Ahmad 15 jengkal Ahmad panjang tali layang-layang Wayan itu salah anak-anak sebetulnya 11 jengkal Wayan ya karena namanya Wayan tali layang-layang Ahmad lebih panjang daripada tali layang-layang Wayan kenapa kok lebih panjang karena punyanya Ahmad berapa jengkal 15 dan punyanya Wayan cuma 11 ya anak-anak ya menemukan satuan tidak bagus disini kita sudah pernah belajar untuk satuan tidak bagus hasil ukur harus disertai dengan satuan gambar berikut adalah contoh satuan tidak bagus disitu namanya satu depak yang ini satu jengkal yang ini satu telapak kaki ya anak-anak ya satu telapak kaki ada lagi satu langkah contoh satuan panjang tidak bagus lainnya seperti pensil lidi korek api dan bulpoin ya menentukan panjang benda hitunglah panjang benda yang ada di sekitar kalian gunakan alat ukur tidak bagus berapakah panjang ikat pinggang kalian disitu ada gambar kalian bisa melihat ada berapa ya panjang ikat pinggangku berapa pensil dihitung terus panjang ikat pinggangku berapa jengkal kalau jengkal memakai tangan ya anak-anak ya dan kalau pensil memakai pensil berapakah panjang tali sepatu kalian nah dengan jengkal tali sepatunya dihitung dengan jengkal dan panjang tali sepatuku dengan kore api memakai kore api berapakah panjang lengan dari lengan kiri kalian dari lengan kirinya dihitung berapa jengkal dan berapa pensil contoh nomor 1 panjang ikat pinggangku ada berapa pensil disitu panjang ikat pinggangnya 1 2 3 4 5 6 7 ada 8 ya anak-anak terus untuk jengkalnya berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 10 jadi panjang ikat pinggangku ada 8 pensil dan 10 jengkal ya anak-anak kita sudah belajar menentukan panjang benda selanjutnya kita akan belajar SBDB ya bernyanyi bintang kecil kita akan bernyanyi bintang kecil bintang kecil pemandangan hari sudah siang ini karena ada hubungannya dengan cuaca ya anak-anak ada hubungannya dengan peristiwa siang dan malam kalau bintang kecil itu di siang hari apa di malam hari di malam hari kalau pemandangan itu biasanya di siang hari dan hari sudah siang pun juga di siang hari anak-anak sudah bisa lagunya kalau bintang kecil pasti sudah bisa semua ya ayo kita bernyanyi bersama-sama ya bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh jauh tinggi ke tempat kau berada ya lagu bintang kecil diciptakan oleh siapa anak-anak oleh daljono ya selanjutnya pemandangan lagu pemandangan diciptakan oleh atih mamut kalian tahu lagunya anak-anak kalau belum tahu kita nyanyi didengarkan dulu ya memandang alam dari atas bukit sejauh pandang ku lepaskan sungai tampak berliku sawah hijau berbentang bagai permadani di kaki langit gunung menjulang berpayung awan oh indah pemandangan kalau kalian belum bisa nanti bisa lihat kalian cari-cari dibantu dengan orang tua supaya bisa menyanyikan lagu pemandangan dan selanjutnya hari sudah siang itu ciptaan siapa anak-anak ada disitu eko ya itu kalian menyanyikan hari sudah siang biasanya dinyanyikan ketika mau pulang sekolah ya hari sudah siang ibu guru pulang sekolah karena waktu selamat siang selamat siang kini kami kan pulang selamat siang selamat siang esok kami kan datang biasanya ada yang versinya seperti itu anak-anak kalian juga nanti bisa melihat kita sudah belajar bernyanyi kita akan belajar mata pelajaran apa ini PJUK membaca teks tentang aktivitas air di pagi hari perhatikan beberapa gambar berikut disitu ada gambar ya anak-anak Ahmad melakukan beberapa aktivitas air Ahmad masuk ke dalam kolam renang Ahmad berdiri di dalam kolam renang Ahmad mencoba membungkuk kepalanya masuk ke dalam air selama hitungan 1 2 dan 3 jadi langkah pertama itu jangan langsung masuk kolam anak-anak tidak boleh jadi masuknya kakinya dulu masukkan berdiri kemudian membungkuk dan harus hati-hati harus dengan didampingi oleh orang tua atau guru baiklah anak-anak kita sudah selesai belajar untuk mata pelajaran tema 7 subtema 3 sebelum pelajaran kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kita melafalkan surat al-asir dulu sika berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bejamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minasyayatani rojim bismillah ar-rahman ar-rahim wal-asir inna al-insan lafeehussar illa al-lazina amanu wa'amilu s-salihati watawasawu bil-haq watawasawu bil-s-sabir subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu al-la ilaha ilaha anta astaghfir wa'atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah kita sudah belajar tema 7 tema 8 subtema 1 anak-anak mohon maaf tema 8 subtema 1 tentang perubahan cuaca anak-anak sebelum bu guru berpesan kepada kalian tetap semangat belajar di rumah jaga kesehatan anak-anak atuhi protokol kesehatan mau kemanapun tetap pakai masker dan cuci tangan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu dengan guru dan teman-teman kalian semuanya bu guru akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum